Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Baik disini saya akan menyampaikan informasi penting Di hadapan sahabatku rakyat Indonesia Terkait masalah pinjaman online Ya lebih khusus kepada yang ilegal Saya sampaikan beritanya biar lebih hati-hati ya Saya ambil ada dua media Yang pertama dari medianya jpnn.com Dengan judul Baris krimsitas 217 miliar rupiah Dari pinjol ilegal Sahroni ungkap jaringan lainnya Jakarta Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni memuji Kesigapan tim baris krim Polri Yang telah menyita uang Sebanyak 217 miliar rupiah Dari perusahaan pinjaman lain Alias pinjol ilegal Yang meresahkan masyarakat Politikus Nasdem itu menilai penyitaan uang dalam jumlah besar itu merupakan bentuk keseriusan Polri untuk memberantas pinjol ilegal Ini pencapaian yang luar biasa Karena dari satu perusahaan saja baris krim Polri telah berhasil menyita hingga 200 miliar lebih Kata Sahroni di Jakarta Kabin 18 November 2021 Uang ratusan miliar rupiah itu disita penyidik Direkturak Tindapidana Ekonomi Khusus atau DITIB DEXUS Baris krim Polri Pinjol ilegal PT AFT Berkedok Kooperasi Simpan Pinjam Inovasi Milik Bersama atau KSPIMB Dari jumlah uang sitan itu bisa dilihat Selama ini pasti sudah banyak sekali korban yang dirugikan Ucap Sahroni Bondahara Umum DPP Partai Nasdem itu meminta Baris krim Polri melanjutkan kinerja positifnya Dengan mengusut jaringan pinjol ilegal lainnya yang masih beroperasi Menurut Sahroni Keberadaan fintech ilegal sudah sangat mengkhawatirkan Terlebih lagi melibatkan warga negara asing Bayangkan saja ini warga asing Sudah ikut masuk ke negara kita dengan memainkan perusahaan pinjol ilegal Tentu saya sempat khawatir Untungnya baris krim Polri cepat mengungkap Dan menetapkan status tersangkanya Ujar Sahroni Nah ini ya Nah sekarang berapa besaran gajinya mereka ya Nah berapa besaran gajinya yang pinjam online ini Eh karyawannya ya Masih dari JPNN kawan Ini adalah pengakuan debt collector pinjol tentang gaji dan bonus yang diterimanya Nah ini Polda Metro Jaya telah menindak sejumlah perusahaan pinjaman online ilegal yang beroperasi di wilayah Jakarta Salah satu mantan pekerja debt collector pinjol ilegal mengaku tidak mengetahui status perusahaan saat pertama kali bekerja Ilegal atau tidak saya tidak tahu karena pertama kali saya dibawa sama teman saya untuk bekerja Sebagai debt collection desk collection di aplikasi pinjaman online Ujar Arbi umur 27 tahun yang masuk bagian desk collector pinjol Kepada JPNN.com di kediamannya di Kelurahan Cijantung kecamatan Pasarkebo Jakarta Timur Dia lantas membeberkan kisahnya Hingga menjadi pegawai bagian penagihan di sebuah perusahaan pinjol Dikatakan persyaratan yang dibutuhkan untuk bisa bekerja sebagai debt collector Di perusahaan tersebut tidak banyak Karena hanya membutuhkan KTP dan ijasa saja Terpenting katanya hanya bekerja sebagai penelpon saja Tutur Arbi yang pernah bekerja di perusahaan pinjol selama 2 tahun Pada hari pertama bekerja Arbi diarahkan untuk menagih nasabah yang sudah telat bayar 1-7 hari Jadi menagihnya itu Menagih dengan kata-kata bebas Kata-kata kasar Yang penting nasabahnya bisa bayar Ungkap Arbi yang sampai saat ini belum mendapat pekerjaan Setelah perusahaan pinjol tempat bekerja sebelumnya tidak lagi beroperasi Arbi mengatakan yang terpenting duit yang selama ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk nasabah harus segera dibayar Minimal bayar pokoknya dulu Desakan untuk menagih nasabah dengan berbagai cara yang meresahkan tersebut Menurut Arbi tidak terlepas dari eskema bonus yang dijanjikan Kami ditargetkan sekitar 60 lebih nasabah selama 1 bulan Dan lebih dari itu nanti dikasih bonus Misalnya targetnya di bawah 60 bonusnya sekitar 2.500 per nasabah Sedangkan kalau 60 ke atas itu 10.000 per nasabah Paparnya Arbi menerima gaji pokok di bawah UMR Jakarta sebesar 3.800.000 rupiah Yang diterima pada awal bulan Bonusnya diterima pada pertengahan bulan Dalam jangka waktu 2 tahun selama bekerja Arbi mengaku sudah terjadi 3 kali penggerebekan di kantornya Dulu digerebeknya di daerah Durensawit Tetapi kami tidak tahu negosiasi dari bosnya Bagaimana dan masih berjalan lagi Tetapi diubah nama perusahaannya Ubah aplikasinya Kita perusahaan pinjol kemudian pindah ke kantor Jakarta Barat Di daerah grogol Tuturnya Baik Ngeri kawannya ini sindikatnya ya Rupanya sindikat besar ini Berbagai cara dia lakukan Habis digerebek Dia berkamuflasi lagi Merubah nama perusahaannya Merubah tempat Tapi cara bekerjanya sama Dan yang parahnya lagi Ini pemilik modalnya dari luar negeri Bangsa asing Maka disini saya ajak saudara-saudaraku Ya khususnya yang suka pinjaman online Tetap hati-hati Tetap bersepada Karena sudah tidak Karena sudah banyak sekali korban Daripada pinjaman-pinjaman online Apalagi yang ilegal ini Sampai ada beberapa kasus Orang ingin mengakhiri hidupnya Karena tidak mampu bayar Pinjol yang ilegal seperti ini Bagikan video ini kawan Semoga ada manfaatnya Sehingga saudara-saudaraku semuanya Terbebas daripada hal-hal yang seperti ini Terima kasih juga kepada Baris Krim yang sudah menyita 217 Dan termasuk Polda Metro Jaya Yang sudah ada di Jakarta ini Karena ini mampu Mengungkap kasus ini Ya Mudah-mudah dengan online juga Segera terungkap Karena ini sangat berbahaya kawan Demikian kawan Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!